selama ini kalau memang petani ya petani tetapi bukan petani yang profesional inilah kita angkat atini bekerjasama sama beliau bekerjasama dengan bagaimana kita punya potensi ini bisa di inovasi atau kita angkat kita angkat nah dengan hal ini makanya kita ada salah satu perusahaan yang dikagas oleh al-ustad bukhori sehingga nanti ini bahwa uang deso foto iso saya paham saya orang Kelimantan perbatasan dengan Kelimantan Selatan dari mana Pak Rikhoi itu saya tahu kalau di Matapura itu ada haul beliau selalu orang penyumbang terbesar dia orang desa Hai asal-usul dari orangtuanya sama dengan kita orang desa tapi kenapa beliau kegigihannya di dalam usaha dan sekarang sampai berhenti luar biasa jadi saya tahu keluarkannya juga kenapa bisa saya juga orang belakang pandangan maka saya minta tolong kepada ini terhadap Ibu Alisa ini kampung yang sangat dipinggir gunung tetapi potensi cukup luar biasa dan disini warganya 16.000 desa ini 16.000 sangat luas Hai pengangguran disini luar biasa kenapa karena tidak ada industri-industri yang dibangun di desa Tukusan maka dengan itu saya menjadi kepala desa baru sembilan bulan Hai dilantik tetapi bagaimana saya menjadi terobosan-terobosan saya ajak ayo tolong para mafia pemain mafia yang mempermainkan hasil dagang masyarakat itu tidak akan dapat barang tetapi buk larinya nanti itu kesini gitu kenapa sekarang sudah berbeda itu 3000 daripada pengkola dengan adanya lebih daripada 3000 ini nanti secara ekonomi jelas kita akan kerjaan menikah hanya disini itu yang sekarang ini kekuatannya untuk menampung dari seluruh hasil panin masyarakat ini ini yang kendala kendalanya kena petani kopi di Tugusari ini sekitar 2.900an warga Hai ini ini yang menjadi kendala kenapa terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.